Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, saya Hachi Wafirdaus Hari ini, kita akan menjelajahi salah satu fenomena alam yang selalu memikat perhatian manusia, petir Banyak yang bertanya-tanya, apakah ada kaitannya dengan malaikat seperti yang disebutkan dalam Al-Quran? Mari kita telusuri penjelasan dari perspektif Al-Quran dan juga ilmu sains untuk mengungkap misteri dibalik munculnya petir Benarkah munculnya petir terkait malaikat? Ini penjelasan Al-Quran dan sains Al-Quran dan sains membahas munculnya fenomena alam petir dengan malaikat Diketahui bahwa pada dasarnya alam semesta masih menyimpan berbagai fenomena yang sulit dijelaskan secara nalar maupun ilmu pengetahuan Kemudian seiring makin berkembangnya teknologi Fenomena alam seperti petir tersebut mulai dapat diungkap oleh ilmuwan yang menelitinya selama berabad-abad lamanya Perlu diketahui bahwa ternyata penjelasan tentang terjadinya fenomena alam itu sudah dijelaskan terlebih dahulu di dalam kitab suci Al-Quran Bahkan jauh sebelum berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan Salah satunya dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 86 yang menjelaskan tentang terbenamnya matahari Artinya, hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam Dan dia mendapati di situ segolongan umat Kami berkata Hai Zulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka Quran Surah Al-Kahfi ayat 86 Sebagai mana dilaporkan laman about Islam Ayat tersebut menjelaskan bahwa matahari terbenam di tempat Zulkarnain menemukannya terbenam Yaitu di laut yang berlumpur hitam Keruh Hal ini bukan berarti tempat sebenarnya di mana matahari terbenam Tetapi tempat di mana matahari terlihat masuk di ujung barat samudera yang terlihat keruh dan seperti lumpur hitam Saat itu Zulkarnain dalam ekspedisinya sampai di suatu tempat saat matahari tampak tenggelam di sebelah barat Lalu kita juga mengetahui bahwa saat senja di pesisir laut ataupun danau di sebelah barat Orang-orang dapat melihat matahari terlihat terbenam masuk ke dalam air Begitu juga dengan terjadinya fenomena guru atau petir Dalam ilmu sains Guru adalah gelombang kejut suara yang dihasilkan akibat terjadinya pemanasan dan pemuayan udara yang sangat cepat ketika dilewati oleh sambaran petir Berbeda dengan penjelasan ilmiah tersebut Ternyata umat Islam meyakini guru dimaknai bukan sekadar fenomena alam semata Guru diabadikan menjadi salah satu nama surat dalam Al-Quran yaitu surat arad Semua cendikiawan Islam, baik kuno maupun modern Setuju bahwa guru adalah peran dari malaikat yang sedang melaksanakan perintah-perintah Allah SWT di alam semesta Malaikat juga dipercaya ada untuk mengatur kekuatan alam Misalnya malaikat Jibril yang menjalankan perintah dari Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dapat muncul sebagai orang yang mampu berbicara yang sesuai dengan tugasnya Demikian pula dengan banyak malaikat lain yang melaksanakan perintah dari Allah SWT Hal tersebut tidak mengesampingkan kemungkinan keberadaan malaikat sebagai hamba Allah SWT yang taat melaksanakan perintah-perintahnya atau bekerja di belakang apa yang disebut fenomena alam Salah satu ayat mengenai penjelasan guru ini terdapat dalam Al-Quran Surah Arad ayat 13 Artinya, dan guru itu bertasbih dengan memuji Allah Demikian pula, para malaikat karena takut kepadanya Dan Allah melepaskan halilintar Lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki Dan mereka berbantah-bantahan tentang Allah Dan dialah Tuhan yang maha keras siksanya Quran Surah Arad 13 Dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebut guru sebagai suara para malaikat Aradu Guru Adalah malaikat yang diberi tugas mengurus awan dan bersamanya pengoyak dari api yang memindahkan awan sesuai dengan kehendak Allah Hadith Riwayat Tirmizi Allahu Alam Bisawaf Terima kasih telah menonton video ini Semoga penjelasan dari Al-Quran dan sains dapat memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena petir Dan memperkaya wawasan kita tentang kebesaran ciptaannya Saya Hachi Wafirdaus Sampai jumpa di video berikutnya Tetaplah terus mencari ilmu dan mengeksplorasi keajaiban dunia ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.